selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini bang ojan share tips apa bikin masalah bang ojan ingin tanya bagaimana kabar safety net status kalian? hijau, merah atau ungu? yaudah di video sekarang bang ojan mau bahas tentang safety net yang merah soalnya banyak banget yang komentar di video bang ojan dan banyak juga yang DM di instagram bang ojan agak banyak sih sedikit dan bang ojan lagi melor juga ada yang bangunin cara mengatasi safety net yang merah seperti bagaimana dan bang ojan lagi colai juga ada yang mengatasi safety net yang merah sampai itu tidak jadi belum nyanyut disini bang ojan mau jelasin dulu sedikit jadi biar kalian paham jangan dulu kabur, kalian bisa perhatikan disini kan ada safety net request ada response signature validation ada basic integrity dan ada gts profile maaf ya bang ojan itu kan suka makan teri jadi ngomongnya agak-agak berlibat kalau misalkan bahasa inggris nah dari keempat ini mana yang fail? penyebab safety net di android kalian itu gagal yaitu diantara keempat ini ada yang gagal bagaimana caranya mengatasi keempat baris beban kehidupan ini agar menjadi sukses? ada mantra nya kalau misalkan untuk safety net request itu error di custom rom yang kalian gunakan cara memperbaikinya kalian harus flash ulang atau kalian harus install ulang custom rom yang kalian gunakan kalau misalkan untuk response signature validation itu kalian memasang aplikasi yang dilarang contohnya adalah expose, luki pattern nah kalian harus menghapus aplikasi-aplikasi tersebut kalau misalkan untuk basic integrity itu aplikasi magisk manager kalian bagus jadi kalian harus berpindah ke magisk canary nah sedangkan untuk cts profile itu adalah fingerprint yang ada di android kalian itu ngaco alias error jadi kalian harus menggunakan magisk hide itu versi modul ya kalau misalkan hasil penerawangan bang ojan itu agak sedikit ngaco dan di luar dari penilaian kalian kalian bisa perbaiki aja di kolom komentar kalian luruskan aja soalnya kan beban kehidupan bang ojan itu banyak jadi bang ojan sering berbelok nah kalian bisa menggunakan aplikasi safety net check di google play store untuk mengecek keempat baris beban kehidupan ini karena disini bang ojan mempunyai 4 trik jadi videonya sama bang ojan mau dijadikan 2 part part 1 dan part 2 kenapa sih bang kok videonya gak dijadikan 1 aja hidup lo ribet amat jadi begini video sama bang ojan mau dijadikan 2 part jadi biar kalian itu lebih memahami dan sekalian belajar gak hanya tips dan trik kalau misalkan yang gak setuju ya gak apa-apa lah oke untuk trik yang pertama yang bakalan bang ojan share disini kan bang ojan masih menggunakan magisk manager versi lama yaitu magisk manager versi 20.0 nah kalian harus update dulu tuh magisk manager nya ke versi 21.1 ataupun ke magisk manager versi 21.4 bebas terserah kalian oke di sini bang ojan sudah update magisk manager nya ke versi 21.4 untuk link nya silahkan kalian enjoy aja di kolom deskripsi secara gratis kalian bisa perhatikan disini bang ojan sudah menggunakan magisk manager versi 21.4 dan aplikasi nya versi 7.3.5 oke disini bang ojan mau coba dulu nih tes pemeriksaan safety net nya ya semoga aja bang ojan dapat hidayah gitu ya disini masih muncul ya kesalahan pada api safety net nya karena disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 21.4 ga ijitu�� sudah butuh ijou jadi bang ojan harus menonaktif gaz followersnya lebih dahulu lewat setelan kita pilihkan magisk manager nanti kan tampilannya akan berubah menjadi magisk могуcap item gol areas kita buka magis managernya dan tampilannya hitam seperti itu oke kalau sudah tampilan seperti ini sekarang kita tes pemeriksaan syafety net serius tampilan seperti ini bikin video dolar kuning, alamat tidak mengopi untuk kesalahan api syafety net nya masih merah, caranya seperti ini sekarang kita ubah magis manager menjadi magis canary kalian masuk ke situs resminya bangmamat selanjutnya kalian download aplikasi magis canary, yang tidak paham langsung ditunjukkan di dalam video kalian download aplikasi yang bang ojan memberikan tanda kurung, itu adalah aplikasi only cukup kalian tekan tulisan magis canary, selanjutnya kalian akan diminta untuk memasang aplikasi cukup kalian download, kalau sudah selesai kalian pasang seperti biasa kalau sudah kalian pasang, cukup kalian buka cara membedakan kita sudah menggunakan magis canary atau masih menggunakan magis biasa kalian bisa perhatikan yang bang ojan kasih kurung disitu ada tulisan FB800B5, itu artinya magis yang terpasang adalah magis canary kalian bisa langsung saja cek di bagian pemeriksaan syafety net ada sebagian bifes yang memang sudah berhasil, ada juga yang masih gagal termasuk ubi celembu bang ojan juga masih mengalami kegagalan mungkin kalian mengalami kegagalan yang sama ini bukan faktor fast sekarang kita lanjut lagi ke trik yang kedua kalian harus memasang 2 jenis modul magis yaitu magis height dan busi box kalau misalkan kalian yang tidak ada di magis height kalian bisa menggunakan modul magis fix safety net untuk penampakan doi seperti ini tapi ada tapi modul magis ini biasanya hanya support untuk magis manager versi 20.4 ke bawah jadi tidak bisa dipasang di magis manager versi terbaru tapi tidak tahu juga daripada penasaran mendingan kalian coba saja sekarang kita balik lagi ke topik cara memasang modul magis ini sangat mudah cukup kalian klik saja kemudian tunggu proses download nya sampai selesai tapi kalau sudah selesai jangan dulu di restart kalian kan belum memasang modul magis busi box modul magis busi box ini kalian bisa temukan di bagian unduhan kalian cukup cari busi box kemudian kalian pasang seperti biasa busi box ini sudah support untuk semua device termasuk arm mdm, rm64, x86 atau biasa di sebut media tag ini saran saya saja kalau kalian ingin memasang modul magis busi box kalian jangan pakai busi box yang aneh kalian cukup pakai busi box untuk android ndk ini sudah support untuk semua rom sudah support untuk semua device sudah support untuk semua ini reload nya lama oke sudah hampir selesai dan pemasangan nya sedang diproses kalau pemasangan sudah diproses langsung saja kita restart dadar gulung nya oke jom kalau telos bogor nya sudah nyala sekarang kita buka aplikasi terminal emulator kemudian kita ketik suwe selanjutnya enter dan jangan lupa kalian berikan akses super user nya kalau sudah selesai kalian klik saja props dan kalian tunggu proses nya sampai selesai jom kalau proses sudah selesai kalian ketik saja angka 1 kemudian kalian tekan enter selanjutnya kalian tekan huruf f kemudian kalian tekan lagi enter selanjutnya kalian pilih angka sesuai brand android kalian selanjutnya tekan enter dan disini kalian akan diminta untuk memilih tipe device kalian disini tipe device bang ojan yaitu xiaomi redmi note 7 yaitu dengan angka 81 kalau sudah selesai cukup kita tekan huruf y kalau sudah tekan huruf y tunggu proses nya sampai selesai kalau sudah selesai kalian ketik lagi huruf y selanjutnya enter nanti android kalian akan restart sendiri sebagian dari dadar gulung ada yang sudah berhasil menggunakan cara ini kadang ada juga yang gagal termasuk punya bang ojan masih gagal menggunakan cara ini buat kalian yang tidak ada tipe device nya di magis hide kalian bisa menggunakan modul magis safety net fix yang sudah bang ojan jelaskan di menit yang sebelumnya nah kegagalan safety net itu banyak banget ya kadang ada cts nya merah dan kadang ada basic integrity nya merah nanti bang ojan bakalan jelaskan di part 2 nya jadi jangan lupa part 2 nya ya mendingan kalian duduk manis sambil ngopi sambil ngundut terus sambil nonton video bang ojan nah mantep kan bang ojan nya harus pamit soalnya bentar lagi juga sahur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih